Satu-satunya murid yang berdiri di depan kawisalib hanya Yohanes. Dia melihat sendiri gurunya mati secara brutal. Dia dititipkan ibunya. Penulisan kitab Yohanes makanya tidak dikatakan dia adalah sinoptik gospel. Dia bukan injil yang sinoptik mirip maksudnya. Matius, Markus, Lukas itu mirip. Dia beda sendiri. Dia tulis dari sisi kasih yang luar biasa karena dilihat sendiri kasih di depannya. Itu sebabnya dia katakan kalau orang gak ngerti dianggapnya dia narsis. Dia selalu bilang apa? Murid yang dikasihi. Dia sebut dirinya, I'm the loved one. Karena dia ngerti bahwa dia itu tiap hari dikasih sama Tuhan. Dia ngerti bahwa dia sudah terima yang terbaik. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini ayat yang udah bosen mungkin dibaca. Maksud Yohanes adalah begini. Kita sanggup mengasihi. Kita sanggup memberikan yang terbaik. Kita sanggup mengasihi Tuhan dan juga manusia. Karena terlebih dahulu saya sudah terima yang terbaik yaitu kasih Tuhan dalam hidup saya.